Nola manis dari Jakarta Pinggang ranting dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Vivi Yong adalah seorang penghibur yang paling konsisten di dunia hiburan Ia lahir di sungai Liput Aceh pada 1912 Dari ibu keturunan Tionghoa dan ayah orang Perancis Vivi memiliki nama asli Tan Kim Niu Nama Vivi Yong diberikan oleh suaminya Nyo Cheong Seng Vivi diambil dari nama bintang film Perancis Yakni Vivi de Orsay Sedangkan Yong merupakan nama keluarga Nyo Sejak ayahnya meninggal Ia dibawa ke Batavia dan diasuh nenek dan ibunya Pendidikannya hanya sampai kelas 4 Holland's Chinese School Setingkat SD sekarang Sejak kecil Vivi menyukai komedi Stambul Ia sering menonton pementasan di Sirena Park Mangga Besar Batavia Ketika usianya masih 14 tahun Vivi menikah dengan Nyo Cheong Seng Yang merupakan mantan wartawan Pada 1930-an bersama Nyo Ia bergabung dengan rombongan tunil Crystal Follies Disini ia menjadi penyanyi dan pemain Tak lama kemudian Mereka bergabung dengan rombongan tunil besar Misribut Orion Setelah sukses membesarkan Misribut Orion Pada 1934 Mereka menyebrang ke rival Orion Yakni Dardanella Vivi ikut membuat Dardanella semakin kuat Melengkapi pemain hebat lainnya Seperti Tan Cengbok Ferikok Astaman Misja Dan Ribut Dua Ketika Dardanella melakukan pertunjukan keliling dunia Pada 1935 Vivi dan Nyo ikut Ia sempat manggung di Singapura Cina Semenanjung Malaya Burma India Lalu kembali lagi ke Singapura Dari Singapura Vivi dan Nyo tak melanjutkan Tur keliling dunia bersama Dardanella Mereka memilih pulang ke Hindia Belanda Lantas mereka membentuk rombongan tunil Vivi Yong Spagoda Pasca sukses film Terang Bulan pada 1937 Banyak artis panggung yang masuk ke dunia film Vivi dan Nyo pun menyebrang ke film Mereka dikontrak oriental film Choi Milik Chan Hok Siong Vivi bermain di film Chris Mataram pada 1940 Inilah film pertama dia Kemudian Dia bermain di film Zubaida Dan Pancawarna Pada 1941 Vivi dikontrak Majestik film Choi Ia membintangi film Akhir Mata Ibu Di film ini Kusbini dipercaya Memegang penata musik Ia juga bermain di film ini Film ini kemudian dibuat ulang pada 1957 Pada masa pendudukan Jepang Vivi mendirikan rombongan sandiwara bintang Surabaya Pada 1956 Ia pun bermain di film fenomenal karya Usmar Ismail Tiga Dara Sebagai seorang nenek Prestasinya menjadi pemeran utama wanita terbaik Dalam film Tarmina Pada festival film Indonesia 1955 Pada 1973 Ia mendapat penghargaan runner-up kedua Aktris terbaik PWI Dalam film Wajah Seorang Pembunuh Dan pada tahun 1974 Ia mendapat runner-up pertama Aktris terbaik PWI Dalam film Jembatan Merah Pada 1970-an Vivi sempat muncul Dalam sandiwara televisi Senyum Jakarta Di TVRI Bersama sahabatnya Tan Cengbok Pada 1970-an juga Bersama Tan Cengbok Ia merekam kaset lawak Berikut ini Lawak Vivi bersama Tan Cengbok Kesel benar Percuma punya laki Kerjaan di rumah Tidur Bangun Duduk Nongkrong Mandi Nyanyi Tidur Nyanyi Nongkrong Nyanyi Cari duit dong Makan mau Ngopi Mau Segala mau Nyari duit Gak mau Mending masih ada yang dijual Pakaian sampe abis Mau keluar juga malu Gak punya pakaian Eh Dablek Jadi kalau gue ngomong Jadi salah Apa yang salah Tuh kulit udah tebel Kayak kulit badak Gak tebel Tipis Kayak lu peduli apa Kan jelat-jelatkan laki lu Nah lu Apa gue Gue sih Kalau gue ngomong Nanti lu Jadi gak enak lagi lu Apa yang pake gak enak Ngomong Nah lu Apa gue Melek mata Melek mulut lu Abis bagaimana Gak melek mata Melek mulut Apa yang mau dimasak Coba Mau nyalain kompor Minyak tanah Gak ada apa Gak ada gue aja Lu suruh ngutang ke warung Vivi mengisi kaset lawak itu Hanya sampai volume 4 Dari 9 kaset lawak tan cengbok Yang dirilis Vivi wafat di Jakarta Pada 5 Maret 1975 Karena penyakit liver Zenajahnya dikremasi Di Muara Karang, Jakarta Utara Bipili jen hidupan jenis Bipili jenis hidupan jenis Wemanti kalian Bepili jenis sengdiri kちゃub3 Chiimax Dari 9 Dari Dari 10